Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id Jadi pada video kali ini Kita akan membuat Sebuah PC Bench Table Yang menurut gue Spesifikasinya sekarang ini Cukup overkill Buat yang belum tau, PC Bench Table itu Adalah PC yang digunakan Untuk ngetes komponen-komponen Yang biasa dipakai buat Benchmark Buat Ya kayak gitu-kayak gitu lah Ngerti lah ya Itu namanya Bench Table Atau biasanya disebutnya juga test bed Kayak gitu Nah ini jarang-jarang banget Karena biasanya test bed Atau test bench Itu Pakainya PC Intel Entah pakainya 6700K 7700K 5960X 6900K Atau 6950X Nah kali ini Test benchnya agak berbeda Karena Test benchnya AMD Apalagi kalau bukan AMD Ryzen 7 Lagi-lagi Video gue soal AMD Video gue soal AMD Udah banyak banget Minggu-minggu ini Hampir satu minggu full Gue bahas AMD Udah jadi kayak channelnya AMD Tapi gue Gak cuman pake CPU AMD Tapi kita bakalan Fusion Atau kita join Si red team Dan juga si green team Dan pastinya gue harus sebutin Apa aja spesifikasi Yang kita pake untuk test bench Kali ini Yang pertama itu CPU nya Yaitu AMD Ryzen 7 1700X Ini adalah prosesor Yang levelnya Satu level Di bawah AMD Ryzen 1700X Dan gue Meng-overclock prosesor ini Ke 3,9 GHz Kenapa gak 4 GHz bang Karena Setelah gue otak-atik Ternyata membutuhkan Voltase yang sangat besar Untuk mencapai 4 GHz Nah untuk motherboard nya Itu gue pake Asus Crosshair 6 Hero Tentunya ini motherboard Dengan chipset X370 Dan yang pasti Socket IM4 Yang ready udah Untuk nanemin si AMD Ryzen 7 1700X Untuk RAM nya Gue pake Corsair Vengeance LED 16 GB Dual channel Karena Si AMD Ryzen 7 Ini memang Konfigurasinya Hanya me-support Dual channel Meskipun Kita menggunakan 4 keping RAM Oke Jadi meskipun Kita colok 4 RAM Modul nya Tetap berjalan Dual channel Yap Jadi RAM ini Kapasitasnya 16 GB 2x8 Dan berjalan Pada frekuensi 2933 MHz Atau Kita buletin aja 3000 MHz Selanjutnya itu Adalah Power Supply Power Supply nya Yang gue pake adalah Seasonic X 750 750 Watt Power Supply lama gue Yang gue pindahin ke Test bench Yang diberikan oleh Cooler Master ini Sebenernya ini Bench stable Yang udah Lama banget Dan mungkin Kata Cooler Master Sih akan Discontinue Dan gak tau sih Udah diskontinue atau belum Tapi Kabar dari Cooler Master Seperti itu Dan Ada sisaan terakhir Yang Cooler Master Kasih ke gue Yaitu Cooler Master Test bench V1 Yang bentuknya Cuman kotak Seperti meja doang Yang memang Difungsikan Untuk test bench Seperti ini Untuk storage nya juga Gue masih pake storage Selama gue Yaitu SSD Samsung 850 EVO 120GB Seagate 500GB Dan WD Casier Blue 1TB Nah Kalian pasti udah Kepo-kepo Sama yang ada Disamping gue ini Yaitu VGA Card nya Karena dari tadi Nyalah-nyalah Ijo-ijo Ini pasti fanboy AMD udah Teriak-teriak Itu lumut ijo Ngapain ditempel Ya kali ini Akhirnya kita bisa Pasang GPU High-end Di Setupnya AMD Wow Ini adalah GTX 1080 Ti Yang diklaim Sama Nvidia Ini adalah GPU GeForce Paling kenceng Saat ini Dan bahkan Bisa melebihi Titan X Pascal Dan 35% Lebih cepat Daripada GTX 1080 1080 biasa Dan thanks Untuk Nvidia Karena Nvidia Telah Mengirimkan GTX 1080 Ti Founders Edition Ini kesini Dan versinya Itu adalah Nvidia Box Jadi Itu memang Bener-bener Jarang banget Kita ngeliat Di Indonesia Ada Versi Founders Edition Yang terjun Dengan Nvidia Box Atau Tanpa merek Apapun Dan satu lagi Yang belum gue sebut Ketinggalan Itu adalah Coolernya Yaitu Noctua Nhu12 Ini adalah Cooler yang juga Gue pakai Untuk review 1800X Kemarin Yaitu Yang satu paket Sama reviewer kit Untuk di video kali ini Sebenarnya Gue gak mau kasih Lihat benchmark Dulu Karena Gue akan buat Review terpisah Untuk GTX 1080 Ti Dan juga Review terpisah Untuk 1700X Jadi buat Yang mau lihat Benchmark Di gaming Mungkin gue akan Lebih banyak Di GTX 1080 Ti Review-nya nanti Dan kalau mau Ngelihat yang Productivity Atau ngerender Atau segala macemnya Yang memang CPU bound banget Nanti gue akan Masukin di Video review 1700X Jadi kali ini Paling gue akan Kasih lihat Bagaimana Gue membuild Test Bench ini Tapi tenang aja Benchmark Sebenarnya ada Benchmark Sebenarnya ada Tapi Cuman bonus aja Itu dua Satu dari Cinebench R15 Dan satu lagi Adalah dari 3DMark Timespy Lebih banyak Terima kasih telah menonton! 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 Dan caranya adalah kalian tinggal sebutin kira-kira berapa harga GTX 1080 Ti dalam dolar MSRP-nya untuk Founders Edition. Silahkan kalian komen di bawah berapa harganya. Dan kode voucher 500 ribu Unipin ini akan gue bagikan kepada 3 orang pemenang yang menjawabnya paling benar dan tentunya hoki. Yang pertama itu gue akan kasih 200 ribu, yang kedua akan gue kasih 200 ribu, dan yang ketiga akan gue kasih 100 ribu kode voucher Unipin. Jadi totalnya 500 ribu kode voucher Unipin. Silahkan komentar di bawah sekarang juga. Okay?